Hai what's up enggak Arief balik lagi di channel arking temen dan hari ini gua mau bercerita pengalaman gua atau nge-review ya temen-temen ya tentang pemakaian SPC Alpha 2t teman-teman ya dia oli dari Singapura temen-temen yang beberapa waktu lalu sudah gua upload tentang asap dan kerak mesinnya temen-temen ya kayak gitu nah ini ada beberapa oli samping yang sebelumnya sudah pernah gua pakai ini oli mesin ini oli mesin nah ini oli mesin juga temen-temen ya maluk 2t sport kayak gitu temen-temen ya jadi nanti kedepannya mungkin gua akan punya project baru tentang oli empatak temen-temen dan gua akan pakai motor empatak juga untuk review oli empatak tapi itu masih nanti ini oli-oli yang kemarin sudah gua pakai ini nanti next time kita akan bahas ini ya temen-temen ya tapi enggak tahu kapan gua upload videonya tapi yang jelas ini sudah gua pakai temen-temen tuh stroke HP Husqvarna temen-temen ya satu liter kayak gitu temen-temen oke langsung aja masuk ke pembahasannya oke temen-temen nah jadi setiap oli samping yang gua pakai itu pasti minimal gua pakai dengan tiga skenario pemakaian yaitu pemakaian santai kemudian macet-macetan dan ngebut ngebut gaspol ya secukupnya temen-temen ya kayak gitu yang penting kita tahu akselerasinya dari nol sampai kecepatan tertinggi yang bisa dicapai oleh oli ini temen-temen nah kebetulan gua sekarang ada di kelaten di kampung jadi di kelaten tempat gua tinggal di kecamatan Wadi ini enggak ada jalan sepanjang di Kemayoran temen-temen ya bekas lapangan pernah apa landasan pacu Kemayoran itu enggak ada jalan sepanjang dan selurus di Kemayoran kebetulan di kelaten ya temen-temen ya mungkin ada tapi di jalan Jogja Solo dan gua dari jalan Jogja Solo ke rumah gua tuh lumayan lumayan jauh lah sekitar 15-20 menit perjalanan gitu nah temen-temen untuk oli ini gua pakai selain tiga skenario pemakaian gua juga pakai dengan dua settingan oli yang pertama settingan standar dan settingan basah settingan standar itu gua hanya pakai suplai oli samping dari pompa oli saja yang pertama ya dengan setelan yang paling irit itu loh nah itu yang kedua gua campur di tanki jadi setelan pompa olinya paling irit dan gua campur di tanki sebanyak bertahap ya temen-temen ya mulai dari 5 10 sampai 15 itu maksimal temen-temen maksimal gitu nah kalau oli ini kemarin gua pakai setelan standar terus setelan basahnya itu gua kasih 5 mili dan 7 mili dan 10 mili per liter bensin temen-temen jadi ada 4 setelan oli samping yang gua pakai ya gitu nah kemudian gua akan ceritakan temen-temen ya pengalaman gua ketika pakai oli samping ini oli samping ini oli yang sangat langka banget temen-temen ya langka banget karena ini gua hanya dapat dari dari donasi dari donasi donasi subscriber ya gua dikirimin suruh nge-review ini untuk link apa namanya donaturnya ada di deskripsi temen-temen kayak gitu nah ini oli ini gua cari-cari sih udah nggak ada ya temen-temen nggak ada yang jual ada beberapa yang jual tapi harganya itu udah mahal banget temen-temen mahal banget di atas 50ribuan sih ingat gua temen-temen ya mungkin kalau dicek lagi bisa lebih update lagi datanya itu yang pertama yang kedua oli ini sudah tua banget temen-temen tua banget jadi mungkin setelah gua pakai ini ya performa yang gua rasain sekarang ini itu nggak bisa mencerminkan performa dia ketika masih segar alias masih baru ya temen-temen ya ini udah 20 tahunan yang lalu temen-temen kayak gitu jadi gua nggak menjamin performanya akan sama ceritanya dengan ketika dia masih segar itu yang yang kedua temen-temen yang ketiga ya apa ya ini oli gua rasa sih cuma sebatas dulunya ya mungkin cuma sebatas oli samping harian aja temen-temen jadi nggak sampai kayak oli racing atau oli touring itu gua rasa nggak kayak gitu dan juga sertifikasinya cuma jasuh FC ya temen-temen ya kayak gitu isinya cuma 0,7 liter temen-temen alias 700 mili kayak gitu itu tiga hal yang harus kalian tahu juga dari oli samping SPC Alfa 2T ini oke temen-temen kemudian gua akan menceritakan pemakaian dari oli samping SPC Alfa ini temen-temen ya Nah kemarin tuh gua pakai santai ngebut dan buat naik gunung ya temen-temen ya jadi untuk skenario macet-macetan ya gua ganti dengan naik gunung yang lumayan terjal temen-temen kayak gitu kemarin temen-temen gua pakai oli ini dengan setelan standar setelan basah 5 mili per liter dan setelan basah 7 mili per liter bensin temen-temen untuk setelan standarnya oli ini bisa gua bilang tuh ya biasa aja temen biasa aja malah bisa gua bilang mirip kayak ini temen-temen apa namanya evalu hijau itu loh temen-temen kayak gitu nah kemudian setelah gua pakai ke Purworejo ya dari Klaten ke Purworejo itu jaraknya kurang lebih 80 sekian kilo lah hampir 90 temen-temen itu untuk pakai untuk pemakaian settingan standar itu oli ini ngempos temen-temen oli ini ngempos jadi pas gua pakai jalan dari Klaten ke Jogja itu masih stabil kemudian dari Jogja masuk ke Purworejo sono ke arah Furon Progo Wattes kayak gitu-gitu lah itu tenaganya udah mulai ngedrop temen-temen karena gua pakai di siang hari ya temen-temen ya jadi ada drop performa dari oli samping ini nah kemudian pas gua pakai pulang dari Purworejo ke Klaten itu sore ya jadi kalau pas berangkat gua berangkat pakai siang dan pakai selan standar pas pulang gua berangkatnya itu sore temen-temen nah itu gua kasih 5 mili per liter bensin nah ini performanya bisa gua bilang stabil nggak ngempos tapi nggak makin enak juga dia biasa aja temen-temen relatif stabil jadi ketika gua berangkat ya begitu ketika nyampe ya begitu kayak gitu jadi nggak ada perubahan performa mulai dari mesin dingin sampai mesinnya panas nah kemudian gua juga pakai oli ini ke waktu itu kemana ya agak jauh juga ke daerah Jogja sekitar 50an kilometer dengan settingan basah 7 mili per liter bensin temen-temen nah itu tenaganya lumayan meningkat banyak-banyak dan jadinya enak banget tapi enak bangetnya itu ya sebatas apa ya nggak bisa diajak buat apa namanya gaspol yang lama-lama kayak gitu gaspol bisa 100 meter 200 meter cuma kalau lebih gua rasa udah nggak enak lagi temen-temen kayak gitu kayak tenaganya itu di atas tuh ngambang dia udah nggak mau naik lagi nah gua nggak bisa kasih cuplikan videonya temen-temen karena disini tuh jalannya tuh pendek-pendek dan banyak orang lewat dan nggak sehalus kayak di Jakarta temen-temen kayak gitu tapi yang jelas ketika settingan 7 mili per liter bensin itu akselerasinya juga enak banget terus respon mesinnya ketika RPM tinggi juga enak banget temen-temen kayak gitu tapi tetep menurut gua Oli ini nggak bisa diajak gaspol dengan jalan yang panjang banget nggak bisa mungkin maksimal ya sekitar 200 meter temen-temen itu kalau lebih dari itu gua rasa mesinnya udah ngelotok banget kasar lho perrrr gitu suaranya udah kasar banget temen-temen gitu itu pemakaian gua dengan tiga setelan Oli ini nah waktu itu yang paling parah itu gua pernah pakai setelan standar gua ajak naik gunung itu gua arah ke Gunung Kidul sih ingat gua itu ke arah ya ke arah Gunung Kidul situ itu dia baru dipakai 10 menit 5 menit 10 menit mulai naik gunungnya itu ya itu udah mulai ngempos temen-temen ngempos itu nggak enak banget kayak gitu nah ini seperti gua bilang tadi ngempos disini mungkin memang karena usianya usianya udah tua ya mungkin ya nah atau memang setelan gua yang kurang basah temen-temen kayak gitu jadi sebenernya kalau mau cari enaknya itu dia ada di setelan 7 mili per liter bensin jadi setelan standar plus gua kasih basah di tanki 7 mili per liter bensin temen-temen itu baru ketemu setelan yang ideal karena gua coba pakai juga pakai 10 mili per liter bensin ya temen-temen ya 10 mili per liter bensin itu asapnya udah tebel banget asapnya tebel banget jadi kayak blebek gitu loh terus respon mesin juga gua rasa di bawahnya itu jadi berat temen-temen memang di atasnya enteng cuma di bawahnya berat jadi apa ya kalau kayak buat gua jalan-jalan di kampung itu malah jadi ini kayak aneh gitu loh gua kasih setelan basah biar enak malah jadi berat karena gua kalau di kampung ini seringnya pakainya jalan santai doang kayak gitu dan kemudian temen-temen kita akan bahas tentang kelebihan dan kekurangan dari SPC 2T Alpha ini ya temen-temen ya nah ini untuk kelebihan dan kekurangan ini gua agak bingung temen-temen ya karena gimana ya kelebihannya itu menurut gua tuh hampir gak ada temen-temen hampir gak ada karena mulai dari harga harganya gak jelas bahkan bisa gua bilang susah ya untuk nyari oli ini ini susah apalagi kalau kita mau jadiin oli ini untuk oli samping harian gua rasa susah kecuali kalian cuma pengen nyoba doang temen-temen karena saking langkanya oli ini kalau ini kan udah diskontinue yang pertama harganya gak jelas terus isinya juga gak banyak temen-temen kalau kalian beli oli ini harga 50 ribuan dan cuma dapet 0,7 liter itu menurut gua udah kemahalan ya temen-temen ya kemudian yang ketiga itu performanya juga apa ya biasa aja temen-temen biasa aja gak ada yang wah kalau tadi gua bilang setelan 7 ml per liter bensin itu enak ya enaknya tuh apa ya sebatas ya lebih enak daripada setelan standarnya itu doang jadi ya memang enak banget enak banget kalau dibandingin dengan setelan standarnya itu doang temen-temen tapi kalau kalian bandingkan dengan ada total 500 high performance temen-temen ada Eni ada Eni smokeless ada GP AX1 ada Elev Moto2 DX ratio itu ya sama ini jauh temen-temen ini masih jauh di bawahnya kayak gitu apalagi ini untuk setelan standarnya aja udah gak enak temen-temen kayak gitu jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari oli ini bisa gua bilang banyak minusnya temen-temen banyak minusnya dari SPC2T Alpha ini malah bisa gua bilang kalau dibandingin sama orange ya orange tropical ada orange orange eco blue jelek lah orange tropical sama orange racing jauh banget temen-temen jauh tetep lebih enak orange tropical menurut gua temen-temen ya kayak gitu apalagi kalau ketemu sama ini ya moto lah udah gak bisa dibandingin temen-temen kayak gitu walaupun aromanya sih ada aromanya tuh ada cuma ya biasa aja sih maksudnya gak wah banget biasa aja kayak gitu jadi untuk kelebihan dan kekurangan dari oli ini kelebihannya nol kekurangannya banyak kayak gitu dan untuk perbandingannya temen-temen ya gua akan bandingkan oli ini dengan oli 50 ribuan aja ya temen-temen ya 50 ribuan karena kalau gua bandingin dengan oli 100 ribuan tuh kayak kepukul banget temen-temen jauh banget kualitasnya ya nah ini dari total aja total hyperformul 502T ini jauh lah mulai dari setelan standar setelan basah terus asopnya tipis banget terus kerak mesinnya juga itu ya udah gak kemana-mana temen-temen ya gitu ya terus sama GP AX1 sama EDM itu udah kejauhan lah kejauh banget temen-temen ya gitu jadi ini mungkin ketemunya itu sama EVALUP hijau menurut gua EVALUP yang hijau nah itu nah ini performanya mirip-mirip cuma kalau sama EVALUP hijau sama-sama pakai setelan basah ya enak ini jauh enak ini jauh ketemunya mungkin sama ENI 2T Plus ya temen-temen ya ENI 2T Plus mungkin bisa lah bisa unda-undi lah temen-temen kayak gitu tapi lebih enak sama lah ya kalau sama ENI 2T Plus sama bisa imbang kayak gitu cuma kalau masalah asap gua rasa lebih tebel ENI 2T Plus nya ini lebih unggul untuk masalah ketebalan asapnya temen-temen cuma kalau masalah performa setelan standarnya sama-sama kasar terus kalau ini gak enak kalau ENI 2T Plus udah enak setelan basahnya nah ini bisa unda-undi lah 11-12 temen-temen gak jauh beda sama-sama enak kayak gitu mungkin ya imbangnya sama ENI 2T Plus ya temen-temen ya jadi kalau dibandingin sama total IDEMITSU GPX-1 terus ELF segala macem itu orange racing ya gak ketemu temen-temen jauh jauh banget jadi kesimpulannya kalau kalian penasaran doang pengen nyobain ya monggo dicobain aja karena namanya sensasi dari olis samping jadul itu gak bisa kita temuin dari olis samping baru temen-temen beda bisa gue bilang secara umum sih racikannya tuh beda temen-temen gak kayak olis samping-olis samping baru kayak gitu terus apa lagi ya tapi kalau misalnya budget kalian pas-pasan dan di bengkel-bengkel sebelah rumah gak ada yang jual mendingan gak usah-usaha nyari temen-temen gak usah maksa diri untuk nyari olis ini temen-temen karena kalaupun dapet ya cuma bisa buat harian dan gak wangi asepnya juga apa ya gak tipis gitu loh buat nongkrong gak enak buat jalan juga nanggung temen-temen kayak gitu ya kalian putusin sendiri aja deh gimana pengertian ya temen-temen ya oke menurut gue kayak gitu olis ini ya gak worth it untuk kalian yang budgetnya pas-pasan dan pengen nyari olis samping yang enak itu gak worth it cuma kalau kalian pengen banget nyoba dan udah tau konsekuensinya seperti gue bilang di video awal tadi ya monggo kayak gitu oke temen-temen gimana pendapat kalian tulis di kolom komentar dan kita di sekusi kayak biasanya temen-temen ya thanks for watching dan sampai jumpa di video gue selanjutnya temen-temen ema 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 selamat menikmati